Intro Intro Halo, selamat pagi semuanya Hari ini aku Jaisna Fianlin sudah berada di Stasiun Harajuku Stasiunnya sendiri masih berdaya tua Pering banget Nah Harajuku ini adalah pusat fashion di Jepang Yang di dalam itu banyak sekali Fashion-fashion unik, visual ke Terus cosplayer-cosplayer juga banyak loh Disini, kamu gak sabar nih pengen keliling Yuk jalan-jalan Nah sekarang aku ada di depan Tokyo Plaza Gedungnya ini unik sekali loh, soalnya pintu depannya itu Ada eskalator langsung naik ke atas Dan ada cermin-cermin Yang dibentuk secara mozaik, keren banget Di dalamnya banyak Menjual barang-barang fashion Terus ada cafe-cafe juga, menarik deh pokoknya Tokyo Plaza Omote Sando Harajuku ini Pertama kali dibuka pada tahun 2012 Dan dapat dicapai dengan berjalan 4 menit dari stasiun Harajuku 5 menit dari stasiun Meiji Jingu Mai Dan 7 menit dari stasiun Omote Sando Nah ini adalah jumatan penyebrangan yang ada di Harajuku Di Jepang tuh banyak jumatan penyebrangan dan juga zebra cross Nah kalau disini orang-orang ini menggunakan semestinya Jadi kalau misalnya lampu merah Ya berhenti, kalau lampu hijau mereka jalan Terus gak ada disini yang berjualan Ataupun motor naik Yang jelas sih disini rapih banget Semua orang mengikuti aturan Sekarang apa sudah sudah di depan nih? Kidiland Kidiland ini adalah tempat untuk menjual barang-barang bertemu karakter yang biasanya buat anak-anak Lucu-lucu loh barangnya Mau lihat seperti apa? Yuk masuk Kidiland Omote Sando pertama kali dibuka pada tahun 1950 Kidiland adalah toko yang mulai memperkenalkan Valentine dan Halloween ke masyarakat Jepang loh Nah disini juga ada toko yang unik banget Di sekeliling kita kita bisa lihat banyak banget gendung yang sangat modern Tapi di tengah-tengah ini ada yang bergaya oriental kayak China Di dalamnya mereka menjual benda-benda kerajinan tangan yang unik-unik Kayak pot, terus juga ada patung-patung Keren-keren banget sih Klasik sekali, tradisional banget Mau lihat? Nah tapi kan habis jalan-jalan panjang aku cape banget Jadi sekarang aku lagi cari makanan Terus aku nengok ketemu di La Pula Cafe Tapi sayangnya pas masuk ternyata soft up Ternyata rame banget ya, harus reservasi online dulu jadinya Aku udah pengen Yaudah yuk cari lagi yang lain Setelah berkeliling akhirnya sampai juga di Takishitadori Nah disini banyak sekali anak-anak muda di Jepang juga yang berbelanja Ya karena di dalamnya banyak benda-benda fashion Terus aksesoris-aksesoris lucu Yang dengan harga-harga yang tentunya bersaing Jadi harus pinter-pinter nih milihnya Karena banyak banget tuh barang-barang yang lucu banget di sana Lihat deh rame banget Terus di sebelahnya juga ada toko krebs Jadi toko keren 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 banget Lihat ada anak-anak muda yang cantik-cantik bawa-bawa krebs gitu sambil makan Aku juga mau nyobain deh Aduh belanja dulu Apa makan dulu ya? Gak sabar Yuk ikutin aku Kami memutuskan untuk mencoba dulu krebs Sebelum memasuki Takishitadori Banyak sekali pilihan rasa di toko krebs ini Dan semuanya nampak enak Sampai-sampai belum sekali rasanya Untuk memilih satu saja untuk dicoba Setelah bingung beberapa saat Kayaknya mau yakinin deh Banana coklat belum nike Nah ini krebsnya Akhirnya aku pesannya yang stroberi Cobain ya yuk makan yuk Ajaran kawan Menang? Yuk kita lanjut jalan-jalan Perjalanan kami di Harajuku bersama Go Go Ni Home belum berakhir Tetap ikuti keseruannya ya di bagian kedua video ini Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax